Hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi sama aku Tarih Adi Latna di video kali ini aku mau membahas tentang perlengkapan apa aja yang aku gunakan untuk membuat konten di channel YouTube aku sebelum akhirnya aku mutusin untuk membuat channel YouTube aku cari tahu dulu peralatan apa aja yang dibutuhkan untuk membuat konten YouTube tapi dengan modal yang se-minimalis mungkin dan akhirnya aku menggunakan tiga perlengkapan YouTube dengan budget yang minimal tapi bisa menghasilkan kualitas video atau konten yang maksimal nah langsung aja ya ke perlengkapan yang pertama yaitu kamera aku menggunakan kamera HP Xiaomi Redmi Note 4X dengan kapasitas memori sebesar 64 GB ini adalah HP Xiaomi yang aku gunakan yaitu Redmi Note 4X saat ini aku belum menambahkan memori eksternal jadi cukup internal sudah mencukupi kebutuhan editing aku dan juga aplikasi pendukung kenapa harus membutuhkan space memory yang cukup besar karena setiap kali aku take video itu membutuhkan bisa 2-3 GB geng belum lagi kalau kita sudah selesai editing hasil editing aku itu menggunakan kualitas high definition jadi makanya memerlukan space memory yang cukup besar tapi buat kalian yang punya kapasitas memori jadi di bawah aku di bawah 64 GB kalian bisa sesuaikan kondisi atau hasil video kalian nggak perlu high definition dulu jadi kalian bisa atur kualitas video sesuai dengan kapasitas atau kemampuan HP kalian bisa nah penggunaan yang kedua itu adalah tripod aku menggunakan tripod yang seperti ini kenapa aku menggunakan tripod yang seperti itu karena menurut aku tripod ini tuh fungsional banget kita nggak perlu meja jadi bisa langsung ditaruh di lantai dan diatur ketinggiannya level ketinggian dari tripod ini bisa maksimal mencapai 1 meter 15 cm jadi memungkinkan banget buat kalian untuk membuatkan video dalam kondisi berdiri ini ini adalah tampilan dari tripod kurang lebih 1,5 meter dan disini ada kaitan yang bisa kalian atur ketinggian leher dari tripod dan juga ada 3 level tambahan lagi kaki-kaki yang bisa kalian panjangkan sesuai kebutuhan kalian kalau ini tampilan saat aku menggunakan tripod untuk pengambilan video aku oh ya gengs aku beli tripod ini dengan harga 100 ribu rupiah itu paketan sama clip-on dan juga ring light mini nanti aku kasih linknya di description box ya perlengkapan ketiga yang aku gunakan itu adalah tembok aku menggunakan tembok rumahku sebagai latar atau background dari video atau konten yang aku buat kenapa? karena dari awal pembuatan konten atau channel youtube aku aku memutuskan untuk menggunakan modal yang seminimalis mungkin nah selain dari tembok yang polos kayak gini kalian juga bisa menggunakan kerudung, spray, atau apapun yang kalian punya di rumah untuk tampilan background kalian kalau aku sendiri aku memutuskan untuk menambahkan sedikit kreativitas di konten atau video yang aku buat aku menambahkan sedikit hiasan supaya nggak terlalu polos jadi hasil dari video aku pun bisa lebih menarik dan juga bisa lebih bagus contoh-contoh dari editing video aku yaitu seperti ini yang ini yang ini 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 dan juga ini yang terakhir ini jadi favorit aku banget karena hasilnya itu bisa kayak real atau asli jadi daun-daunnya itu bisa keliatan kayak asli terus lampunya itu bisa keliatan kayak asli pokoknya puas banget dan bagus banget sih menurut aku nah menurut kalian gimana gengs mana editing video atau hiasan video yang kalian suka dengan menggunakan sedikit kreativitas hasil dari konten video aku jadi nggak mau ngebosenin atau nggak flat aja gengs makanya melalui video ini aku mau memberikan support ke temen-temen yang mungkin lagi kepikiran untuk memulai membuat konten youtube atau memulai membuat channel youtube jangan kalian ragu atau kalian down karena nggak punya peralatan yang memadai gunakan apapun yang kalian punya di rumah asal kalian punya handphone kalian pasti bisa menciptakan sebuah konten nggak perlu peralatan yang lengkap kita bisa menghasilkan konten dengan budget minimal tapi tetap dengan hasil yang maksimal gitu gengs oke deh sampai sini dulu video aku kali ini sampai ketemu di video-video aku selanjutnya jangan lupa buat kasih like, komen, dan juga share ke temen-temen kalian oh iya klik juga nih tombol subscribe di bawah ini dan tonton video-video aku yang lainnya oke gengs wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye